Welcome back to my kitchen, do not forget to subscribe, like, comment, and share Pada pagi hari ini, seperti biasa Membuat sarapan pagi, yaitu apa? Sarapan paginya anti ribet, seperti biasa, dan insyaallah manusia sehat Saya memanfaatkan pisang yang sudah overripe atau terlalu matang Daripada dibuang, kita bikin smoothie atau strawberry shake dengan pisang Bagaimana keseruannya? Nah, begitu saja perjalanan saya di dapur Let's go! Tengok bahan-bahannya apa saja untuk membuat smoothie banana shake with strawberry Ini adalah yogurt, saya tidak gunakan susu, ya, saya gunakan yogurt Kemudian ini adalah strawberry, ya, this is called strawberry Ya, ini dari United States of America Dan ini, guys, pisang yang sudah daripada dibuang sayang Mari kita bikin smoothie atau shake, banana shake Kita tengok seperti apa, apakah masih bisa digunakan ini, misalnya Ini pisang ini disini kalau Nih, ini tidak rusak ini ya, tapi sudah terlalu matang Mari kita masukkan saja ke Ini saya sudah cuci tangan ya Saya sudah cuci tangan Dijamin bersih, tidak kotor Ya, ini tadi saya lari pagi Tetapi di tengah jalan grimis, ini hari ini grimis Saya gunakan pisangnya satu saja Kenapa? Ini sudah manis banget Kemudian, saya gunakan juga 2 sendok yogurt Untuk pengganti susunya Kemudian, saya gunakan 2 strawberry Ini masih dipungkus rapi Hmm, ini wangi banget Ini masih fresh Kita pakai 2 saja Ini cari juga yang sudah mau matang Kita potong, puang-puang daunnya Potong bagi 4, supaya proses blendernya gampang Dua cukup Oke Saya kasih juga almond Ini biji almond Dua saja Saya kasih ini air putih kira-kira saja sedikit Saya hanya se, no susu Jangan lupa susu Okei, marikita Marikita, eksikko saya Eh, kuka eksikko saya Terima kasih-buka Sampai-buka Saya akan mencukanku Sekarang-buka Sampai-buka Sampai-buka Sampai panas Sampai-buka Sampai-buka wow inilah inilah saya suka masjid nah kan pas banget satu gelas smoothie ini bahan-bahannya tadi satu pisang dua strawberry dua sendok yogurt itu saja dan sedikit air mari kita coba inilah strawberry dan banana smoothie ini suasana di luar masih hujan mendung dan hujan mari kita coba inilah banana strawberry smoothie bisa juga bilang shake rasa stroberinya ini banget ini warna sedikit kurang pink tapi kalau menurut saya sudah cukup konten gisinya dua strawberry dan satu besang dan yogurt jadi ini ada kenapa kita gak dikasih gula karena pisang ini mengandung gula banget udah tinggi ya ini bagus untuk pencernaan bagus juga untuk potasium bagus juga untuk jantung termasuk antioksidannya dari stroberi juga tinggi dan juga mengandung apa namanya detoksifikasi yaitu dari yogurtnya maupun dari stroberinya jadi bagi ibu-ibu yang ingin bikin sarapan pagi untuk keluarga saya sarankan ini sarapan pagi yang sehat jadi kalau bisa kebiasaan pisang itu biasanya digoreng nah dibikin smoothie ini juga lebih sehat ya mengurangi kadar minyak seperti itu selain itu juga ini bisa diminum anytime ya pergi ke jam pergi ke olahraga dibawa juga ke kantor ini juga boleh ya kemudian selain itu juga untuk anak-anak ya apa namanya asal tidak terlalu lama karena ini kan fresh ya sehingga mungkin bisa untuk sekedar sarapan pagi juga misalnya kan banyak orang juga kadang buru-buru untuk sarapan pagi nah ini bikin smoothie ini simple banget kami gunakan itu hanya berapa menit persiapannya enggak sampai satu jam itu cepat tapi kalau goreng pisang itu kan menyiapkan tepungnya menyiapkan minyaknya dan sebagainya kalau ini Anda tinggal siapkan botol atau gelas atau cup ya istilahnya yang untuk bisa dibawa pergi gitu loh itu kan sekarang banyak ya tersedia di beberapa toko-toko untuk bisa membawa smoothie atau shake kayak gitu ini bisa diminum di jalan pada saat kondisi macet bisa juga dibawa ke kantor bisa juga dibawa tadi pada saat mau olahraga ini minuman yang sehat oke saya pikir begitu aja sharing saya pada pagi hari ini tentang manfaat atau simple menu untuk sarapan pagi yaitu strawberry dan banana shake thank you for watching do not forget to subscribe like, comment, and share bless morning to everyone round the world ini karena masih mendung ya oke ini saya mau melanjutkan sarapan paginya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati